Salam bagimu Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun berada. Kita jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kasih setiamu boleh kami nikmati di hari baru karuniamu. Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu untuk terus menuntun langkah kami hidup pada kebenaran. Kuasa roh kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, agar kami pun boleh sungguh-sungguh menjadikan firmanmu sebagai sulu bagi langkah kami. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Masmur Pasal 113 Ayat 1 Sampai Ayat 9 Tuhan Meninggikan Orang Rendah Haleluya Pucilah Hai Hamba-hamba Tuhan Pucilah Nama Tuhan Kiranya Nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari Terpucilah Nama Tuhan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa Kemuliaannya mengatasi langit Siapakah seperti Tuhan, Allah kita Yang diam di tempat yang tinggi Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan Bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah Sebagai ibu anak-anak Penuh sukacita Haleluya Amin Tema rendungan kita ialah Rendah hati Umpama diungan pena Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan Ada ungkapan nasihat yang biasa kita dengar Yaitu Padi semakin berisi semakin merunduk Ungkapan ini mengingatkan bahwa Jangan pernah tinggi hati dan sombong Meskipun banyak yang kita miliki Apakah itu kepintaran Ataukah karena harta Banyak orang sepertinya hobi memperlihatkan apa yang mereka miliki Sampai-sampai hal itu membuatnya memandang rendah orang lain Sifat seperti ini Sepertinya tidak hanya nampak Dalam kehidupan masyarakat luas Tetapi sering juga menjadi nyata Dalam kehidupan persekutuan orang Kristen Sedara-sedara Masmur 113 Menyatakan kesaksian Dari pemasmur yang selalu dekat kepada Allah Dalam kerendahan hati Itulah sebabnya sehingga Tuhan terus menyatakan kasihnya Kepada pemasmur Pemasmur bersaksi sekaligus sebagai panggilan kepada umatnya Dengan mengatakan Haleluya Pujilah Hai hamba-hamba Tuhan Pujilah nama Tuhan Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini Dan selama-lamanya Sangat jelas bahwa layak pujian untuk Allah Sebab Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa Kemuliaannya mengatasi langit Tuhanlah yang menegakkan orang hina Dan membebaskan orang yang miskin dari lumpur Sedara-sedaraku yang diberkati oleh Tuhan Karena itu Segala pujian Hanya dipersembahkan bagi Allah Dan hanya kepadanyalah kita menyembah Kita harus selalu merendahkan diri di hadapannya Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Dalam Yaakobus pasal 4 ayat 6b Mengatakan Allah menentang orang yang congkak Tetapi mengasihani orang yang rendah hati Hati yang congkak sangat dibenci Allah Tetapi dengan kerendahan hati Kehidupan kita dimuliakan Keangkuhan merendahkan orang Tetapi orang yang rendah hati Menerima pujian Amsal 29 ayat 23 Terpujilah Tuhan Amin Marilah kita berdoa Segala puji dan hormat kami persembahkan Kepadamu Ya Allah Yang empunya kehidupan kami Tuhan yang mengatasi segala bangsa Kemuliaannya yang mengatasi langit Kami bersyukur atas kebenaran firmanmu Yang terus menyapa kami Menasihati kami Agar di dalam perjalanan kehidupan kami Kami hidup dalam kerendahan hati Dan kami senantiasa memuliakan engkau Kami mohon Ya Roh Kudus Ajar kami Bimbing kami Tuntun kami Untuk senantiasa hidup pada kebenaran firmanmu Topang dan lindungi kami pun Di sepanjang kehidupan kami hari ini Bahkan hidup yang Tuhan masih karuniakan Jaga lindungi kami dalam segala tanggung jawab Peran kami Apa yang kami kerjakan Kami usahakan Kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan Anak-anak diberkati dalam pertumbuhan Pendidikan mereka Dalam kehidupan masa muda mereka setiap waktu Kasih-Mu pun Tuhan Kiranya senantiasa melingkupi kehidupan Sudara-sudara kami Yang masih berada dalam kondisi sakit Baik mereka yang menerima upaya perawatan Ataupun dalam proses pemulihan di rumah Maupun di rumah sakit Tuhan tetap kuatkan topang mereka Agar mereka pun juga tetap sabar Bahkan juga Mereka pun akan dapat pulih dari sakit Kami terus berdoa Tuhan menopang dan melindungi Segenap umat Tuhan Dalam segala keadaan dan situasi hidup Susah ataupun senang Suka ataupun duka Kiranya semua tetap dijalani dalam iman kepada Tuhan Dan juga kiranya Tuhan senantiasa menjaga melindungi Sudara-sudara kami dalam menikmati kasih dan berkat Tuhan Baik itu lewat pertambahan usia Ataupun apa yang mereka boleh raih dalam kehidupan ini Kiranya setiap anak-anak Tuhan akan terus hidup dalam kerendahan hati Kami mohon Tuhan tetap menjaga melindungi juga Orang tua kami dalam masa tua mereka Kiranya mereka pun senantiasa bergantung kepada Tuhan Mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan Mereka menyaksikan terus kasih dan kemurahan Tuhan Kami mohon Tuhan memberkati gerejamu Dalam pengabdian pelayanan bersama Biarlah semuanya tetap dilakukan dalam kerendahan hati Dalam takut akan Tuhan Dan kami percaya Lewat pelayanan itu namamu dimuliakan Juga kami tetap berdoa Untuk para pemimpin bangsa kami Di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan bangsa ini Engkau Tuhan akan menopang para pemimpin bangsa kami Agar juga terus mampu memimpin bangsa ini Dalam kebenaran dan keadilan Tuhan Dan kami mohon kiranya Tuhan jaga lindungi kami Di sepanjang hari ini Dalam kehidupan bersama dengan keluarga Dengan jemaat Tuhan Bahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat Ampunilah dosa kami ya Tuhan Sempurnakanlah doa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan Selamat beraktifitas Dengan tetap semangat Tetap jaga kesehatan Salam sehat Tuhan Yesus berkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton